Di luga terjadi persikan api, sebuah pom mini atau pertamini dan satu unit motor di tebing jalan raya Kecawatan Besuki, Situ Bondo, Ludes, terbakar. Kubaran api dalam seketika berkubar desar, lantaran kondisi pertamini terisi BBM jenis Pertawait. Akibatnya sambaran api, pasuteri pemilik pom mini, alami luka bakar. Cuplikan video amatir milik warga memperlihatkan peristiwa sebuah pom mini atau pertamini di jalan raya desa Demung, Kecamatan Besuki, terbakar hebat. Warga sekitar serta pengguna jalan sempat panik, pasca kebaran api di alat pertamini terus membesar diiringi kepulauan asap hitam tebal Jumat pagi. Besarnya si jago merah membuat warga yang hendak memadamkan mengalami kesulitan. Tak berselan, satu unit mobil damkar terjun ke lokasi kejadian kebakaran. Informasi yang dihimpun, kejadian kebakaran pom mini bermula saat pemiliknya Johan, 56 tahun, bersama Sulis Tiawati, 55 tahun, sedang mengisi ulang BBM jenis Pertalife. Diduga adanya percikan api berakhir memicu membakar hebat. Bisa jadi kalau menurut pengamatan kami dari sisi pemadaan pemakaran itu adalah ada api atau percikan. Jadi bisa jadi namanya dalam penyelidikan pihak yang berpenang. Bisa jadi itu mungkin karena Anda penting rokok atau entah apa ya, apa bisa kertas yang terbakar atau bagaimana. Atau mungkin itu kan ada sepeda motor yang terbakar. Bisa jadi itu juga anda posleting di sepeda motor ini. Damkar pada saat menerima telpon kita langsung bergerak dari yang pos besuki. Kita nyampe sana itu api masih besar, masih menyala, masih bergobar. Dan kita melakukan penyiraman kurang lebih kalau yang dari besuki itu sampai tiga kali kita misi ulang. Dan karena posisinya apinya itu besar dan berkebaran itu karena bahan bakar, minyak dalam hal ini. Maka dari damkar konta itu mengirimkan dua mobil untuk membantu sana. Kobaran api seketika besar dan mengakibatkan sepasang suami istri mengalami luka bakar di bagian dada, tangan, dan kakinya. Kedua korban telah ditangani tim medis rumah sakit umum besuki dengan luka bakar mencapai 13,5 persen. Ini terkena luka bakar dari isi bensin. Ada berapa persen yang terkena luka bakar? Kurang lebih saya hitung tadi kisah 13,5 persen. Di mana saja ada yang terluka? Yang terluka di mana saja? Yang terluka di bagian belakang, kemudian di tangan sebelah kiri, sama kaki yang di sebelah kiri. Langkah yang dilakukan oleh tim medis? Ya, sementara sudah kami kontrol kelas, dokter spesialis buddhanya. Dari dokter spesialis buddhanya akan direncanakan untuk dilakukan debri domen. Sejago merah berhasil dijinakkan pasca satu unit damkar datang dan lakukan pembahasan. Sementara itu, beberapa ruko yang berdekatan tak luput dari sambaran api. Dari situ Bondo, Andi Nurhanis melaporkan.